Intro Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channelku Kalian apa kabarnya Semoga selalu sehat dan bahagia Amin Nah karena banyak banget ya Yang sering tanya Barang-barang yang ada di dapurku Yang warna pink itu belinya dimana Harganya berapa Jadi kali ini aku khusus ya Bikin video tentang Perintilan dapur aku yang serba Warna pink itu belinya dimana Dan harganya berapa Nanti aku kasih tau ya di videoku kali ini Jadi yang penasaran Nonton terus videonya sampai akhir Dan yang pertama Aku punya pisau okson Ada 5 buah pisau dan 1 buah gunting Dan juga 1 buah tatakan kayu Harganya Rp118.000 Aku belinya di Shopee Jadi untuk link tokonya Nanti aku simpan di description box Jadi teman-teman tinggal klik aja Terus untuk barang-barang Yang aku beli offline Itu nanti aku cari juga ya Rekomendasi tokonya di Shopee Jika ada aku simpan juga linknya di description box Terus ini aku punya thermos Ini ukurannya Rp500.000 Aku belinya di Shopee Harganya Rp20.000 Terus aku punya rantang Yang tiga susun dan ini rantangnya Bagian dalamnya itu stainless ya Mohon maaf aku gak sempat kemarin buka rantangnya Biar dilihat untuk bagian dalamnya Ini harganya Rp150.000 Aku belinya offline Terus aku punya blender kapsul Warna pink juga ya Ini tuh cantik banget Ini aku belinya di Shopee Harganya Rp91.000 Mohon maaf juga ya teman-teman Untuk pengambilan videoku kali ini tuh Ada sebagian gambar yang gak kelihatan full ya Seperti itu Untuk barang-barang yang aku perlihatkan buat teman-teman Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Nanti aku akan berusaha lagi Untuk memberikan video yang terbaik buat teman-teman semua Kita lanjut lagi di barang yang selanjutnya Disini aku punya set panci dari Desini Ini yang warna pink Ini aku belinya di Shopee Dan harganya itu Rp1.350.000 Nah ini tuh double fry pan-nya Bagus banget ya Tapi aku belum pernah coba Insya Allah next aku mau coba ya Pakai double fry pan-nya Terus ini juga aku punya pan yang kecil Ini tuh bisa dipakai untuk masak mie Ataupun sayur bening ya Yang sedikit-sedikit aja Terus ini juga ada 3 buah panci Dengan ukuran yang berbeda Plus penutupnya Jadi menurut aku untuk panci Desini ini Bagus banget Warnanya itu cantik ya Dan aku udah masak beberapa kali Pakai panci ini Dan Alhamdulillah Gak gosong seperti itu Dan juga gak lengket Jadi bagus banget Dan untuk kekurangannya Kalau menurut aku itu Untuk gagang pancinya Gak tahan panas ya Jadi kita harus pakai Lap atau sarung tangan Terus untuk bagian penutupnya juga itu Gak tahan panas ya Jadi pada saat kita masak Dan kita tutup Nanti bukanya itu Kita harus pakai lap Atau sarung tangan juga Dan untuk set panci Desini ini Dapat juga ya Sepatula yang bahannya plastik Seperti ini Warna hitam Sekarang kita lanjut lagi Di sepatula aku yang Pink-pinkki ini Jadi ini aku angkat dulu ya Dari gantungannya Dan aku akan Perlihatkan satu persatu Buat teman-teman semua Jadi untuk Sepatula aku yang Pink-pinkki ini Aku belinya terpisah Ada yang aku belinya Di Instagram Dan ada juga yang aku belinya Di Shopee Nah untuk capitan ini Aku belinya di Shopee Harganya 51.834 rupiah Terus ada pengupas buah Ini harganya 17.222 Ada juga Sepatula Harganya 22.556 rupiah Itu semuanya Aku beli di Shopee Terus untuk Sepatula silikon Ini bahannya Bagian atas itu Stand list ya Seperti itu Itu untuk Satu paketnya 225.000 rupiah Aku belinya di Shopee Terus Aku punya Oil pot Atau tempat minyak bekas Ini pegangannya Dari kayu Jadi gak panas Terus untuk Di bagian tutupnya itu Pegangannya juga Dari kayu Terus Untuk Di bagian dalamnya Ada saringan Dan ini kapasitasnya 1,5 liter Dan ada tetakannya juga Ini tuh cantik banget ya Aku belinya di Shopee Harganya 171.000 rupiah Terus Aku juga punya Keranjang bawang Dua susun Warna pink Ini tuh Pinknya soft banget ya Cantik Ini aku belinya Di Instagram Harganya 95.000 rupiah Terus Aku punya Wadah Yang biasanya Dipakai Untuk cuci buah Ataupun sayur Ini warnanya pink Cantik banget Ini harganya 35.000 rupiah Aku belinya Di toko offline Terus Aku juga punya Parutan Ini tuh Warnanya Cantik banget Ini Aku belinya Di Shopee Harganya 35.278 rupiah Dan ini Bisa dipakai Untuk parut keju Ataukah Parut wortel Kentang Dan lain-lain Nah Aku juga punya Baskom Untuk pencuci beras Ini aku belinya Di Shopee Harganya 9.000 Terus Aku juga punya Mangkuk Yang warna pink Ini ukurannya Gak terlalu besar Kecil aja Ini tuh Pas banget Kalau dipakai Untuk makan bakso Ataukah makan mie Ini aku punya 6 buah Harganya 70.000 Aku belinya Di toko offline Terus Aku juga punya Tempat Untuk penyimpanan Plastik Ini warnanya Pink Ini bagian atasnya Nanti masukkan Plastik Dan Untuk ambil Plastiknya Itu nanti Di bagian bawah Pada saat Kita mau gunakan Terus Ini juga Di bagian belakangnya Itu Bisa kita Tempel Di dinding Seperti itu Terus Lanjut lagi Di toples Toples Pinki Aku Ini banyak Yang tanya Aku belinya Dimana Harganya Berapa Nanti Aku akan Bahas Satu persatu Nah Kita bahas Dari Toples Yang paling Belakang Dulu ya Ini Aku belinya Di toko Offline Harganya 30.000 Aku belinya 5 Terus Lanjut lagi Ini ada Toples Dari Indomaret 3 buah Itu Harganya 50.000 Kemudian Di bagian depan Ada Toples Yang kecil Kecil Ini Aku beli Per buahnya 15.000 Itu Aku belinya Di Shopee Awalnya Tutupnya Itu Berwarna Hitam Tapi Aku Pilox Jadi Warna Pink Terus Toples Yang paling Kecil Ini Ini Toples Bekas Dari Selai Itu Aku Pilox Juga Biar Warnanya Senada Dengan Toples Toples Yang Lain Terus Aku Punya Storage Ini Aku Belinya Di Mr. DIY Untuk Storage Yang Besar Yang Aku Simpan Stok Belanja Bulanan Aku Ini Harganya Kurang Lebih Sekitar 35.000 Kalau Aku Tidak Salah Ingat Ini Juga Aku Titik Di Adikku Yang Ada Di Ambon Untuk Belikan Aku Storage Ini Terus Untuk Storage Yang Aku Pakai Untuk Simpan Kecap Bersausan Itu Harganya Sekitar 25.000 Jadi Kalau Teman-teman Mau Samaan Bisa Langsung Ke Mr. DIY Yang Ada Di Kotanya Teman-teman Nah Lanjut Ya Ini Ke Barang Yang Terakhir Ini Ada Tempat Tisu Yang Tertama Ini Modelnya Seperti Radio Seperti Itu Harganya Rp110.000 Aku Belinya Di Shopee Ini Di Bagian Bawahnya Itu Dari Kayu Ini Bagus Banget Untuk Tempat Tisunya Terus Ini Juga Aku Punya Tempat Tisu Yang Motifnya Seperti Koki Seperti Itu Ini Aku Belinya Di S Hardware Harganya Kalau Aku Enggak Salah Ingat Itu Sekitar Rp90.000 Nah Selesai Aku Tunjukkan Barang-barang Yang Ada Di Dapurku Yang Serba Warna Pink Beserta Harga Dan Belinya Dimana Kepada Teman-teman Semua Semoga Ini Bisa Memberikan Informasi Ya Bagi Teman-teman Yang Mungkin Saja Mau Samaan Dengan Barang-barang Yang Aku Punya Jadi Nanti Cek Aja Ya Linknya Di Description Box Segini Dulu Untuk Videoku Kali Ini Wassalamualaikum Bye Bye